Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, kita masih sedang membahas tema kita yang sangat bagus sekali yaitu Selamat Datang Ramadan, Masya Allah, nah ini sebelum kita lanjut ke tausia berikutnya nih Ustadz, ini ada salah satu video, Ini menarik sekali, langsung aja kita lihat anak SD meminta maaf sebelum menyambut Ramadan, Masya Allah Masya Allah ya luar biasa, bahkan dari sejak ini sudah dibiasakan ya bermaaf-maafkan Masya Allah Nah Ustadz, ini kan kita juga sering ya Ustadz Maulana ya pastinya bermaaf-maafan ya bahkan bukan hanya di bulan suci Ramadan Tapi lebaran pun kita juga melakukan silaturahmi gitu, nah tapi katanya nih kalau kita masih punya salah sama orang lain Nah nanti puasa kita tuh akan terganggu, kita jadi resah dan puasa kita juga tidak akan diterima oleh Allah SWT Nah ini apakah benar jika kita masih mempunyai kesalahan terhadap orang lain maka ibadah puasa kita nantinya tidak akan diterima Nah silahkan Ustadz Maulana Bismillahirrahmanirrahim, buat Indonesia bagian tengah dan timur yang baru bergabung di Islam Tindah Karena memang tayangan lokal dulu baru tayangan nasional, selamat bergabung dan Alhamdulillah Hari ini kita bahas tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan Dan insya Allah sedang isbak ntar malam sesuai anjuran dari pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Agama kemarin Sudah menyampaikan bahwa malam hari ini sedang isbak mudah-mudahan insya Allah malam ini maghrib Karena tarak Ramadan itu datangnya maghrib Sekali lagi pergantian kita itu menggunakan kalender hijri itu menggunakan perputaran bulan Jadi penentuannya ntar malam maghrib Kalau kalender masehi itu menggunakan perputaran matahari Berarti jam 00 Kalau begitu malam inilah persiapannya Pertanyaannya ada tiga manusia yang ditolak ke Ramadan Nah ini nih Saya salut dengan pertanyaannya dari Natasha Rizky tadi Gimana nih apakah orang yang tidak Terganggu ibadahnya sekali terganggu ibadahnya Kenapa? Ingat ketika marhaban ya rawadhan Selamat datang wahai Ramadan Kenapa kata selamat datang? Artinya dia yang datang Ramadan yang datang Kalau haji Aku datang memenuhi panggilanmu Berarti kita jadi tamu Kali ini Ramadan jadi tamu Pertanyaannya tamu itu mau datang gak? Sama kita Mau datang ke rumah kita Memangnya rumahnya dimana? Di hati kita Nah ini yang menyebabkan Ramadan ini menolak tiga golongan manusia Yang pertama anak yang durhaka kepada orang tua Maksudnya gimana Ustadz? Nah ini Makanya sebaiknya anak-anak Mendatangi orang tua Kalau sekarang kan kita tidak mungkin balik ya Telepon orang tua minta maaf Nah kenapa? Karena dikhawatirkan Engkau ditolak Ramadan Makanya banyak yang lemes Puasanya Tidak semangat ibadahnya Karena kemungkinan Ramadan hanya nengok Ada tamu cuma ada di depan pagar Siapa itu? Halo? Pedagang Nah ada tamu yang sampai masuk ke dalam pagar Karena dia lagi nyatat listrik Tapi ada tamu yang masuk sampai ruang tamu Siapa itu tamu itu? Ya tamu-tamu yang datang ya sales dan sebagainya Tapi ada yang tamu mau nginap di rumah kita Wah bahagianya kita Dan nginapnya selama sebulan Tidak nanggung-nanggung nih Makanya di sepuluh terakhir nanti Kita akan sedih karena tamunya mau pulang Mau pergi Nah inilah yang harus kita siapkan Makanya bagus Tema hari ini tepat banget Menyambut Ramadan Karena tinggal menghitung jam Kalau sekarang jam berapa? Jam setengah Jam enam ya? Jam enam berikutnya berarti Jam enam berikutnya berarti Jam enam jam lagi loh Eh berarti dua belas jam terbalik Dua belas jam lagi dong Berarti tinggal kita menghitung Jam jam ya Allah ya Karim Yang kedua Yang ditolak Ramadan adalah Istri yang belum minta maaf sama suami Kok ngeliat kesini sih? Maaf ini suami Oh iya juga sih Jadi istri Kenapa istri yang minta maaf kepada suami? Karena tidak ada suami yang berdosa sama istri Oh gitu Yang ada zolim Di atasnya dosa maksudnya Lebih parah lagi Langsung gak terima ya Lebih parah Jadi istri yang minta maaf Nah yang ketiga Siapa yang ditolak? Muslim yang belum minta maaf Kepada muslim lainnya Harus minta maaf Kenapa? Jangankan Ramadan Laylatul Qadar Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Semua doa dia hijabah Kecuali Orang yang memutuskan silaturahmi Kecuali orang yang memutuskan silaturahmi Bahkan Ketika Nabi naik mimbar Kata amin 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 Tiga kali Nabi berkata amin Ternyata Yang disebut disini adalah Orang yang belum bermaapan Sebelum masuk Ramadannya Makanya Ibadah Ramadannya Dikawatirkan Ya benar Karena kita kadang juga gak tau ya Ustaz mungkin kita filaf Kita gak nyadar Kalau kita merupakan kesalahan ya Harus harus kita maaf Makanya pentingnya disini Sebelum masuk Ramadhan Saya salut tadi Tayangan tadi Anak-anak SD Salam-salaman Saya rasa itu sebelum Tayangan tahun lalu Kayaknya Karena kalau tahun ini gak mungkin Karena anak-anak Sekolah Sekolah di rumah ya Jadi gitu Salim maaf Memaafkan Kalau di Makassar Ada tradisi Masuruh baca Membawa makanan Ke tetangga-tetangga Undang orang Kumpul-kumpul Minta maaf Itu bagus Bagus Kantor-kantor Permaapan Sebelum masuk Ramadhan Itu mantap Supaya ibadah kita Lancar Ya benar Jadi sekali lagi ya Ustaz Yang dimaksud disini adalah Orang-orang yang berdosa ini Mungkin orang-orang Yang mungkin punya kesalahan-kesalahan Terhadap orang tua Terutama tadi ya Anaknya durhaka Istri yang durhaka Mungkin masih Ada selek sama suami Belum ada masalah yang diselesaikan Mungkin Belum Harus 12 jam lagi loh Ya udah pulang dari sini Minta maaf ya Banyak dosa sih Ya terus yang ketiga adalah Harus minta maaf Sesama muslim Karena kita mungkin Selama ini Suka bertemu Sama teman-teman kita Ada kilaf Yang mungkin kita lakukan Kita gak tau ya Ustaz ya Bismillah Mudah-mudahan kita Lega nih puasanya Karena udah minta maaf Sama-sama ya Ya ini selanjutnya Ada tayangan berikutnya Ini Ustaz Faris Jadi ada anak yang berpuasa full Nah nantinya akan dikasih hadiah Ayo kita lihat Masya Allah silahkan Kasihan Luang sekolah Anah sih ya Puasa gak? Puasa Gak lomong-kamong Biasa suka lomong-kamong Laper-laper Gak Kuat sekarang ya? Eh Tadi gak minum air Kalau Kalau Puasanya Dapat uang berapa? Uang-uang 200 ya Terus perak Kalau misalnya Batal sehari Batal sehari Dikurangi 6.000